Pemirsa kita kembali ke dalam negeri, kehadiran anak singa Afrika yang gagal diselundupkan ke luar negeri di Kasang Kulimzu, Kabupaten Kampar, Riau diminati oleh pengunjung. Dengan tambahan penghuni satwa berusia 4 bulan ini, jumlah pengunjung pada masa liburan Natal dan Tahun Baru meningkat hingga 30%. Inilah suasana kondisi 4 anak singa Afrika yang dititip dan dirawat di Kasang Kulimzu, Kubang, Jaya Kampar, Riau. Empat anak singa yang terdiri dari dua jantan dan dua betina ini terlihat lebih gemuk dan semakin lincah pasca penyelundupannya ke luar negeri digagalkan oleh Polda Riau. Anak singa ini hanya dibolehkan foto selfie bersama pengunjung di waktu tertentu dan dikawal bersama pawangnya untuk menjaga kondisinya agar tetap sehat. Salah satu pengunjung menyatakan sangat senang dapat berfoto bersama singa karena Raja Rimba ini sangat sulit dijumpai. Terus harapannya gimana? Ya harapannya semoga singanya tetap sehat. Hadirnya anak singa Afrika dalam libur Natal dan Tahun Baru pun membuat pengunjung kebun binatang meningkat 30%. Alhamdulillah selama liburan menyambut Natal dan Tondoro ini pengunjung semakin meningkat di Kasang Kulimzu. Karena juga bertambah koleksi kita ada titipan dari Bapak Kapolda, 4 ekor singa. Kasang Kulimzu ini terletak di Kubang Jaya Kecamatan Siakulu Kabupaten Kampar dan merupakan satu-satunya kebun binatang yang ada di Provinsi Riau. Selain singa, kebun binatang ini kaya dengan beragam satwa dan memiliki 213 satwa liar yang dilindungi seperti rangkong, singa, beruang, tapir, gajah, buaya, orang hutan, dan kudani. Bagi warga Riau, kebun binatang ini dapat menjadi wisata edukatif yang layak dikunjungi. Dari Pekan Baru, Riau, Muhammad Yusuf, Aine News, melaporkan.